KBRI Swiss gelar upacara untuk pemulangan jenasa Eril anak Ritwan Kamil Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Jenasa Eril anak Ritwan Kamil bakal dibawa ke Bandung via Jalan Darat Jasad Emeril Khan Mumtaz atau Eril kini tengah menunggu proses pemulangan ke tanah air Menurut informasi dari pihak Kementerian Luar Negeri atau KEM LURI Jenasa dari Putra Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil akan segera diterbangkan Jenasa Ananda Eril akan diterbangkan dalam satu flight dengan Bapak Ritwan Kamil beserta keluarga Tutur Direktur PWNI dan BHI KEM LURI Juda Nugraha dalam konferensi pers secara virtual Saat ini sambung Juda menurut informasi yang didapat dari KBRI Beren Ritwan Kamil Didampingi pejabat KBRI Beren telah berada di Zurich Airport Akan take off pukul 10.10 waktu setempat atau pukul 15.10 waktu Indonesia Barat Ritwan Kamil dan Jenasa Eril akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu sore hari ini Selanjutnya Jenasa akan langsung dibawa ke Bandung melalui Jalan Darat imbuhnya Doa pun diaturkan agar proses tersebut berjalan lancar Kita doakan bersama agar proses kepulangan Jenasa Ananda Eril lancar hingga proses pemakaman Kem lu menyampaikan duka cita yang mendalam ucap Juda Proses pencarian hingga pemulangan ke tanah air terus dipantau oleh Kementerian Luar Negeri Ibu Menlu terus melakukan komunikasi dengan Dubes RI di Beren Dan tim serta mengkoordinasikan tim yang ada di Jakarta Ujar Jodhan Nugraha Direktur Perlindungan WNI dalam pers briefing Dari waktu ke waktu Ibu Menlu juga terus melakukan komunikasi dengan Bapak Gubernur Ritwan Kamil Sejak jasad Eril ditemukan pada 8 Juni lalu Langkah-langkah repatriasi yang dilakukan oleh KBRI Beren adalah pengurusan keputusan pengadilan kantor Beren Untuk izin serah terima Jenasa Kemudian melakukan deed sertifikat dengan otoritas setempat Melakukan penerbitan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh KBRI Beren Kemudian melakukan pemulasaraan Jenasa sesuai syariat Islam Hingga pemetian Jenasa sesuai dengan standar penerbangan Diperintah langsung oleh Presiden Jokowi Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Hadad Agar membantu kepulangan Jenasa Emril Kan Muntaz Putra dari Gubernur Jawa Barat Ritwan Kamil Yang meninggal dunia di Sungai Are Beren Swiss Saya sudah perintahkan kepada Kementerian Luar Negeri dan kepada Duta Besar Untuk secara maksimal membantu Kepulangan dari Jenasa dari Swiss ke Indonesia Dan kita harapkan insya Allah bisa segera terlaksana pemulangan Jenasanya Kata Presiden di Rumpin Bogor, Jawa Barat Presiden sebelumnya sudah berkomunikasi dengan Ritwan Kamil Dan menyampaikan duka cita yang mendalam Atas wafatnya Eril Dua hari yang lalu saya sudah berkomunikasi dengan Pak Ritwan Kamil Untuk menyampaikan duka cita yang mendalam Alhamdulillah sudah ditemukan ujar Presiden Jokowi Dodo Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Hadad sebelumnya mengumumkan Jasad Emril Kan Muntaz Telah ditemukan pada Rabu 8 Juni waktu setempat Berdasarkan keterangan dari kepolisian kantor Beren Rangkaian Prosesi Pemakaman Jenasa Eril Ritwan Kamil beserta dengan Jenasa Emril Kan Muntaz Atau Eril akan berangkat pada Sabtu 11 Juni 2022 Sementara itu rombongan diperkirakan akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada minggu sore ini Rombongan akan langsung bertolak di kediaman resmi Ritwan Kamil di gedung Pakuan Bandung Jadi diperkirakan rombongan tiba di Bandung pada malam hari Pada saat tiba akan ada acara keluarga inti sekitar pukul 10 atau 11 malam Ujar pihak keluarga dari Ritwan Kamil dalam keterangan pers virtual Setelah itu bagi warga publik yang ingin mendoakan diberi kesempatan Dan akan diatur oleh tim Pemprov Jabar Selanjutnya keesokan harinya pada Senin 13 Juni Jenasa Eril akan diberangkatkan ke lokasi pemakaman keluarga di Cimaung Kabupaten Bandung Untuk upacara pemakaman mengingat keterbatasan dari kondisi dan situasi Di lapangan kami memfokuskan acara pemakaman dari pihak keluarga Jadi kami mohon maaf jika yang sudah mendoakan di Pakuan Tidak perlu ikut ke pemakaman Namun demikian selesai acara pemakaman Warga boleh mendoakan atau berziarah di lokasi pemakaman Jika seluruh proses sirangkaian setelah selesai Tambahnya lagi Polisi Kawal Pemulangan Junasa Eril dari Bandara hingga Rumah Duka Kepolisian Republik Indonesia akan mengawal Pemulangan Junasa Putra Sulung Gubernur Jawa Barat atau Ritwan Kamil Emril Tan Mungkats atau Eril Junasa Eril ditemukan dan akan dipulangkan ke Indonesia Setelah hanyut di Sungai Ariswis Menurut Kepala Bagian Penerangan Hukum Kabak Penum Divisi Humas Polri Gatot Replihandoko Polisi akan mengawal proses pemulangan junasa Mulai dari Bandara Soekarno-Hatta Hingga ke Rumah Duka Tentunya Polri nanti tetap akan memberikan backup Berupa pengawalan dari mulai Bandara sampai ke Rumah Duka Gatot di Makubrimob Depok, Jawa Barat Ia menegaskan pengawalan tidak menutup kemungkinan akan diteruskan Hingga ke pemakaman Eril Menurut dia pengawalan akan dilakukan oleh jajaran Polri Jawa Barat Hal ini juga telah dikoordinasikan oleh pihak keluarga serta Aju dan Ridwan Kamil Kemudian dari Rumah Duka ke tempat pemakaman Kita pasti Polri akan memberikan backup juga Terutama dari Pol Dajabar Ucap dia Eril akhirnya ditemukan oleh pihak kepolisian Swiss pada hari ke-14 pencarian Setelah ia dinyatakan hilang pada Kamis 26 Mei 2022 lalu Duta Besar RI untuk Swiss Mulyaman Hadad mengatakan Eril ditemukan pada Rabu 8 Juni 2022 pagi Polisi wilayah Beren mendapat laporan temuan tubuh seorang pria Berada di air bendungan Engelhalde di Beren Spesialis dari polisi air Beren mendapati tubuh pria itu di cekungan luapan bendungan Kemudian menyelamatkannya Terima kasih telah menonton